Pemirsa Musola yang selama ini digunakan warga untuk mengaji tafsir akhir yang direhab oleh anggota Satgas TNI Manunggal membangun desa reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga. Musola Al-Huda yang berada di RT4 RW5 Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, kini direhabilitasi oleh Satgas dan warga melalui program TMM Dereguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Musola tersebut biasanya dijadikan tempat mengaji kitab salaf tafsir Asbabun Nuzul, Al-Ibris, Jalalain, dan Al-Iqlil. Kadus Sarimulyo Mustajab menyebut, pembangunan atau rehabilitasi musola tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi jamaah. Pasalnya sebelum adanya program TMMD, kondisinya di saat hujan terjadi kebocoran. Nanti akan diganti kebocoran dari TMMD. Hapis sembai selat jamaah subuh, kemudian Hapis wilitan langsung, sampai selesai. Sampai pendidikan ilmu agar anak-anak juga nanti agar tenang. Karena sudah di buang-buang TMMD itu karu hujan sering terocor. Perjalanan stabil. Kemudian selama berjalan ini sudah sampai 80 persen dari masyarakat sangat biat pembantunya. Sehingga perjalanan sangat cepat. Itu tidak direlasan, tapi memang kebocoran masyarakat memang sangat selalu. Dengan adanya pembangunan rehabilitasi atap tersebut, menurut Mustajab sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Tim Liputan, Bandung TV